Halo santuners, dimanapun kalian berada, video kabarnya guys, sehat apora Nah kali ini kita bakal mengalur film sing memacu adrenalin jiwa raga kalian Sing judul Le Beast tahun 2022 Film karya sutradara Baltasar Kormakur ini mengisahkan tentang seorang dokter beserta dua orang putrinya Yang terjebak antara hidup dan mati melawan sekor kucing Anggora Nah maka dari itu, jika kalian penasaran, yuk langsung aja kita mulai ngedongainya Let's go Di awal cerita, terlihat beberapa pemburu ilegal yang sedang memburu kawanan singa untuk mereka jual Namun ada seekor singa dari kawanan tersebut yang kabur dan mereka tengah mencarinya Kemudian, kita diperkenalkan sosok seorang dokter bernama Dr. Neat Beserta dua orang putrinya, Nora dan Mer, yang sedang di pesawat menuju padang savana Afrika Selatan Lalu akhirnya, sampailah mereka di sana dan bertemu teman lamanya Yakni Martin, yang merupakan seorang turget sekaligus teman dari istrinya yang sudah tiada Akibat kanker yang amat ganas Dan tujuan mereka sebenarnya ke Afrika adalah untuk pergi jalan-jalan Sekaligus mengenang momen-momen pertama Neat bertemu dengan pujaan hatinya Lalu ketika memasuki area desa, tempat ibunya dilahirkan Akhirnya, mereka semua pun sampai ke tempat tujuan Yakni di rumah milik Martin untuk menginap sementara waktu selama liburan ini Dan seperti layaknya orang-orang liburan, mereka pun membereskan barang-barang yang ada dalam koper Lalu bersantai sebentar menikmati suasana alam Dan memandangi foto-foto mendiang ibunya yang masih terpajang rapi di sana Akan tetapi, selesai melihat itu Mer kembali teringat akan masa lalu ibunya Yang mana ketika ibunya tengah menemui ajalnya Seorang ayah tak ada di sampingnya dan itu membuatnya marah pada Neat Dan itu berimbas pada Nora juga yang tak ingin mengingat masa lalu itu Makanya, Neat pun frustasi memikirkan kesalahannya kepada kedua putrinya Dengan curhat pada temannya Siapa tahu ia dapat pencerahan dan ketenangan darinya Sampai keesokan harinya, karena kemarin baru sampai dan kelelahan Jadinya, wisatanya mengelilingi savana baru telah sana sekarang Dan sampai lah mereka di tempat pertemuan dengan teman Martin Yakni Banji Yang merupakan teman penjaga taman safari ini Saat itu, mereka dapat melihat satu kawanan singa secara langsung Terkebetulan sekali, mereka adalah singa-singa yang Martin rawat dari kecil Dan sudah akrab dengannya Maka dari itu, mereka bertiga tak usah khawatir dan nikmati saja katanya Namun, diakibatkan salah satu singa batin yang terluka Akibat para pemburu Kawanan itu pun menjadi sedikit agresif Dan ia harus menjaga jarak dari mereka Kemudian, mereka semua pun kembali melanjutkan touringnya Menuju desa tradisional di tengah savana Untuk mengenal aktivitas keseharian para penduduk desa Maka tetapi, di saat mereka memasuki desanya Mereka tak menemukan satupun orang desa yang sedang beraktivitas Tak satupun Dan atas hal yang janggal ini Akhirnya, Ned dan Martin pun memeriksa sebuah rumah perkumpulan warga Yang ternyata, semua penduduk desa telah tewas Dengan bagian tubuh yang penuh dengan bekas cakaran Dan gigitan sekor hewan Disitulah, Martin mengira bahwa ini adalah ulah sekor singa yang mengamuk Lalu, Martin pun menyuruh Ned keluar untuk menjaga kedua putrinya Akan tetapi, Nora tak bersama dengan Mer Dan pergi entah kemana Hal tersebut membuat Ned panik dan mencarinya kemana-mana Di tengah jalan, mereka menjumpai salah satu warga yang selamat Dengan penuh luka di tubuhnya Maka dari itu, sebagai seorang dokter Ned pun mengobati luka-lukanya Sedangkan Martin memeriksa wilayah sekitar Dengan membawa senapan yang ia punya Namun sayangnya, orang itu tak selamat Dan Ned mencoba mencari Martin untuk menyuruhnya pergi dari sini Lalu Akibat kecelakaan tersebut, mobilnya pun mengalami kerusakan dan tak bisa dihidupkan Ditambah lagi, kedua anaknya sedang panik dan ketakutan Membuat suasana jadi mencekam Namun tiba-tiba saja, Martin menghubunginya lewat HT Mengatakan bahwa dia kesulitan berjalan Akibat kakinya robek di cakar singa tersebut Dan ia melarang Ned untuk pergi menjemputnya Sebab singa itu pintar menjadikannya umpan Supaya yang mendekatinya bisa diterkamnya Karena itu, Ned pun menyuruhnya mengobati luka-lukanya itu sendiri Melalui instruksinya dari jauh Namun, mendengar teriakannya yang tak begitu jauh Membuat Ned mencoba untuk menolongnya Dengan cara mengambil senapan bius yang ada di belakang Untuk membuat singa itu pingsan Dan juga dengan dibantu oleh Mer Akhirnya, Martin menghubungi Namun bisa terselamatkan dan diobati langsung oleh ahlinya Namun, keadaan sekitar masihlah berbahaya Sebab obat bius yang sudah Ned gunakan Ternyata tak manjur kepada singa tersebut Yang masih saja mengawasi mereka semua di mobil Sampai pada malam harinya, singa itu masih saja terjaga Dan bersama dengan itu, Martin akhirnya bangun dari istirahatnya Dan mengira-ngira bahwa sebelumnya tak pernah ada kejadian seperti ini Kecuali ulah para pemburu yang telah membunuh kawanannya Dan singa itu ingin membalaskan dendamnya Dengan menyerang siapapun yang memasuki wilayahnya Maka dari itu, hal satu-satunya yang bisa mereka lakukan Hanyalah berdiam diri di mobil menunggu bantuan datang Ketika Ned bangun dari mimpi buruknya Tiba-tiba saja, radio komunikasi menangkap sinyal yang terhubung langsung ke seseorang Yang mana dibarengi oleh dua mobil di belakangnya yang datang Yang ternyata mereka adalah pemburu ilegal di awal scene tadi Yang sedang mencari singa-singa tersebut Namun karena Ned tak ada pilihan lagi Ia pun meminta bantuan pada mereka dengan jaminan uang berapapun yang mereka mau Namun tiba-tiba Selagi para pemburu mengejar si singa Ned perlahan-lahan mengampiri mobil mereka Supaya anak-anaknya berserta Martin bisa pergi dari sana Namun akibat kunci mobilnya tak ada Dan ia tak pandai mensabotasenya Ned pun berusaha mencarinya dari orang-orang yang mengejar singa tadi Supaya ia bisa cepat pergi meminta bantuan Terima kasih telah menonton! Ketika balik ke mobil Ia sudah terlambat Sebab perut anaknya terkena cakaran singa yang cukup dalam Sedangkan Martin bersama singa tersebut sudah koit bersamaan dengan meledaknya mobil Seketika demi menyelamatkan anaknya yang terluka Ned pun berusaha keras sesegera mungkin untuk pergi ke rumah sakit Namun keadaan bensin tak cukup jika harus pergi ke rumah sakit Maka dari itu mereka pun berhenti dekat bangunan sekolahan terbengkalai Tempat penampungan hewan-hewan buruan para pemburu ilegal Lalu mencari sesuatu yang diperlukan untuk mengobati luka anaknya tersebut Namun di saat Ned berkeliling mencari makanan Ia tak sadar ada singa itu yang ternyata masih hidup Masuk ke ruangan tempat kedua anaknya berada Dan ia barulah sadar ketika Mer berteriak memanggil-manggil namanya Setelah dirasa kedua anaknya akan aman di sana Ned pun mempunyai rencana yang nekat sekali Yakni memancing singa itu untuk mengejarnya Memasuki wilayah kawanan singa Aswan Martin Supaya mereka saling bertarung Terima kasih telah menonton Untungnya Ned berhasil diselamatkan oleh Banji tepat waktu Dan dibawa ke rumah sakit Dan ketika ayahnya siuman itu Mer mencoba memaafkan kesalahan ayahnya dulu Agar mereka bisa menjadi keluarga yang bahagia Lalu film pun tamat Terima kasih telah menonton